disini Novia terlihat sedih sekali ya dengan apa yang terjadi karena disini dia harus melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya dengan segera disini juga meminta maaf kepada Novia karena dia telah gagal menjadi seorang ayah dan seorang suami yang baik ya keduanya sama-sama menangis, keduanya sama-sama berurai air mata dan sungguh sangat menyedihkan dan disini mamanya hakim nampaknya dia terus bertanya tentang Novia dan dia bertanya apakah Novia benar akan melahirkan hari ini dan tentu saja mamanya Novia menjawab ya karena disini dokter menyarankan agar Novia segera melahirkan anaknya karena jika tidak maka janin yang ada dalam perut Novia tidak akan bisa diselamatkan dan disini nampaknya Pak Jeffrey sangat stres sekali ya dia sangat kepikiran sekali dengan Novia dan dia pun merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan Novia tentu saja ya Pak Jeffrey merasa sangat menyesal sekali karena dia merasa telah gagal menjaga Novia ya sungguh sedih rasanya nah tentunya kalian makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus sinetronku terima kasih bye bye